untuk teman-teman yang dicabang untuk segera memfokuskan diri karena tak kajian taklim akan segera dimulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wadilhaq liyud iraw ala dhini kulli wa kafa billahi shahida ashadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa rasulah ba'da A'udhu billahi minash shantan al-rojim ya ayuhalladzina amanu takullaha haqqa tuqatihi walatamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du kepada yang kami hormati Ustadz Farid yang sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian Bapak-bapak yang ada di manajemen pusat teman-teman sekalian yang ada di kantor saat ini yang di luar cabang-cabang yang di zoom meeting semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala disyukur kepada Allah atas nikmat dan karuniannya yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini luar biasa sekali setelah tadi kita juga telah membaca Al-Quran membenarkan bacaan Al-Quran dengan program Tahsinul Quran oleh Ustadz Bahar dan hari ini juga disambung dengan taklim yang disampaikan oleh beliau Ustadz Farid Allah berkenan memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita sekalian semoga dengan adanya program-program ini kita semua tercerahkan insyaallah kemudian yang kedua salam semoga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya sahabat-sahabatnya mudah-mudahan dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau yang syuhih termasuk gulungan orang yang dicintai beliau mendapatkan syafa'atul utma di syawmul kiamah amin Allahumma amin hadirin rahimakullah acara ta'lim pada kesempatan hari ini yang pertama pembukaan langsung kedua nanti ta'lim dari Ustadz Farid yang ketiga langsung penutup saja ya baik teman-teman hadirin yang dirahmatkan Allah SWT cara yang pertama adalah pembukaan mari kita hantarkan dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim baik untuk hari berikutnya adalah ta'lim ta'usiyah yang disampaikan oleh beliau Ustadz Farid waktu saya aturkan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekenap jajaran direksi pusat yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan, teman-teman di seluruh cabang BMT Al-Hikmah Semesta di seluruh Nusantara. Semesta kan? Yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah wa syukrolillah Allah SWT pagi hari ini dalam kondisi cerah di Melongo, enggak tahu kalau di tempat yang lain, barangkali di tempat yang lain ada yang hujan dan lain sebagainya, ala kulihal. Kita semuanya dalam majlis ini dikumpulkan oleh Allah SWT dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan islam. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dan besar dari Allah SWT. Mari bersama kita syukuri, mari bersama kita jujur dalam bersyukur kepada Allah SWT dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah SWT karuniakan ini dalam rangka untuk terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan bentuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tentunya sebagai awalan, kita sudah sama-sama faham dan ngerti hadis, barang siapa meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini dalam arti ilmu yang bisa mendorong kita, menjadi motivasi kita untuk memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Kalau orang itu semakin banyak ilmu tapi ibadahnya semakin malas, kalau orang itu semakin banyak ilmu tapi justru malah semakin sering melanggar larangan dan pantangan yang Allah SWT tetapkan, maka ilmunya ini nanti tidak akan menjadi ilmu yang tapi justru malah akan menjadi laknat untuk dia. Maka tentunya kita berbahagia dan bersyukur kita bisa terus bermajlis ilmu tapi harus diimbangi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, tidak dikatakan orang berilmu sampai dia mengamalkan ilmu yang dia punya. Walaupun S1, S2, S3, S doker, S degan, S sembarang kalir, tapi kalau tidak mengamalkan ilmu ya samimawon. Salat dan salam kita hadurkan pada junjungan kita, suhasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, menetapi sunnah dan menhejj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Tidak bisa di full mas ya? Tidak bisa? Tidak apa-apa? Yang penting kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebelum masuk ke pembahasan tema hari ini, saya ingin meralat apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, mungkin terkhusus teman-teman yang pernah ikut kajian di pusat, kaitannya dengan masjid, kaitannya dengan masjid dan hukum perihal, perempuan yang haid tidak boleh menetap atau berdiam diri di masjid. Ketika itu sempat ada pertanyaan bagaimana dengan musola yang ada di kantor, apakah itu masuk kategori masjid atau tidak? Ternyata setelah saya kaji lebih mendalam, saat itu saya jawab itu termasuk, karena memang ilmu saya ketika itu masuk kategori masjid, dan memang masuk kategori masjid, tapi dalam arti umum. Karena memang di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah, bumi ini dijadikan sebagai masjid oleh Allah SWT. Hanya saja terkait dengan hukum, perempuan haid tidak boleh menetap di masjid, khusus masjid dalam arti tempat yang diwakafkan untuk sholat. Tempat yang diwakafkan untuk sholat. Jadi, hukum terkait dengan perempuan tidak boleh menetap di masjid, orang junub tidak boleh di masjid, itu berlaku untuk masjid yang dia adalah tanah diwakafkan untuk sholat. Definisi fikih masjid itu ya, tanah yang diwakafkan untuk sholat. Jadi, kalau ada musola yang tanahnya itu tanah pribadi, bukan tanah wakaf, maka tidak berlaku di situ hukum terkait dengan yang dulu, sudah pernah kita pelajari kaitannya dengan perempuan haid tidak boleh menetap di situ, orang junub tidak boleh di situ, dan lain sebagainya. Itu sebelum masuk ke pembahasan yang ini. Kemudian, sebagaimana urutan yang ada dalam kitab, setelah mengkaji tentang hukum masjid, sholatnya orang sakit, kita masuk ke pembahasan tentang sholatnya orang yang safar. Sholatnya orang yang safar. Saya pribadi yang saya alami dari berbagai tahapan saya belajar, memang sempat juga bingung kaitannya dengan orang safar ini. Boleh enggak sih kita jamak kalau hanya sekedar kekudus, kalau dari Jepara misalkan. Kalau kegenuk itu boleh enggak sih kita jamak? Lebih baik jamak, itmam, artinya rekaatnya penuh atau jamak plus kosor. Kemudian kalau kita misalkan safar, tapi kita niatnya menetap di tujuan safar itu satu bulan. Apakah terus ruhsah untuk boleh jamak dan kosor itu berlaku selama satu bulan? Atau ada batasannya? Itu kan hal-hal yang dulu sempat membuat saya bingung. Apalagi setelah mengkaji tentang madhab syafi'i, ada istilah mustautin. Jadi sebagai prolog saya sampaikan, kaitannya dengan safar ini manusia terbagi menjadi tiga. Semua manusia terbagi menjadi tiga. Satu musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang kedua orang yang mukim. Mukim itu orang yang bertepat tinggal di suatu tempat, tapi dia tidak permanen. Akan kembali lagi ke rumahnya. Itu mukim. Walaupun dia singgahnya di situ sampai tahunan. Lima tahun, sepuluh tahun itu disebut mukim. Satu lagi ada namanya mustautin. Mustautin itu orang yang rumahnya di situ, kalaupun dia pergi dari situ, dia mesti bakal balik lagi ke situ, karena memang di situ rumahnya. Itu namanya mustautin. Nah, rohsoh yang akan kita kaji hanya berlaku untuk orang yang safar. Orang yang safar. Bukan orang yang mukim, bukan juga orang yang mustautin. Jelas kalau mustautin ya mana mungkin. Masa Pak Nawi dari kancilan, pergi ke bangstri, terus jamak kosor kan. Lucu. Begitu kita kaji dan bahas sesuai dengan urutan yang ada di kitab saja. Ini kalau di kitab, yang versi bahasa Arab dari halaman 264 sampai 275. rohsoh yang berlaku untuk orang yang safar ada dua. Satu kosor, dua jamak. Karena kosor dan jamak ini dua hal yang berbeda. Cuma seringnya kita ya gabung antara jamak dan kosor. Jama ya mesti kosor. Biasanya kan gitu. Jarang sekali kita hanya mengkosor. Kalau ada yang pernah? Nah, cuma mengkosor tapi enggak jamak. Jarang sekali kan? Jarang sekali. Kita seringnya jamak. Kita seringnya jamak. Kalau Rasulullah itu justru malah lebih seringnya kosor. Lebih seringnya kosor. Kalau kosor hanya berlaku untuk sholat yang jumlah rekaatnya empat. Duhur, asar, isya. Dari empat diringkas menjadi dua. Kalau jamaak berlaku untuk sholat yang sejenis. Sejenis di sini dikelompokkan oleh para ulama. Maghrib dengan isya. Duhur dengan asar. Di dua roh sholat ini yang berlaku untuk orang yang sholat. Kaitannya dengan kosor. Ini dalil-dalilnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Kalau kalian berpergian di muka bumi maka tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan kosor atau meringkas sholat. Kemudian dalil dari hadis Ibn Umar RA berkata beliau menemani Rasulullah dan tidak pernah mendapati Rasulullah itu ketika safar sholatnya lebih dari dua rekaat. Ketika safar mesti sholatnya Rasulullah dua rekaat. Demikian halnya ketika beliau menemani Abu Bakar, Umar, dan Usman RA. Kemudian dari ijma' jelas seluruh kaum muslimin sepakat bahwa untuk orang yang melakukan safar ada rusuh, ada keringanan untuk mengkosor sholat. Karena memang sebagaimana kita tahu agama kita pokok hukumnya ada empat. Al-Quran, sunnah, ijma', satu lagi kias. Empat pokok ajaran atau pokok hukum yang disepakati oleh para ulama. Yang berikutnya lebih baik kosor atau normal? Ithmam. Kalau menurut Nadab Hanafi wajib kosor. Tidak boleh ithmam. Madab Hanafi. Kalau Madab Maliki ketika safar maka kosor itu hukumnya sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad. Lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk kosor. Menurut Madab Maliki. Kalau syafi'i dan hambali, ruhsuh ini sifatnya pilihan. Mau kosor ya monggo. Mau ithmam atau normal ya monggo. Cuma kalau Madab Hanbali secara mutlak lebih baik kosor. Seberapapun jarak safarnya. Yang penting minimal safar towil, safar panjang. Kalau Madab Syafi'i, kalau sudah lebih dari tiga marhalah, 125 kilometer, maka lebih baik dikosor dalam Madab Syafi'i. Berikutnya, jarak safar panjang. Tadi kita singgung. Minimal ada jarak safar panjang. Berapa? Jarak minimal safar yang kita boleh kosor sekaligus nanti juga boleh untuk jamaah. Dalam Madab Hanafi, minimal perjalanan tiga hari tiga malam. Tentunya tiga hari tiga malam, moda transportasi konvensional dulu. Kalau hari ini tiga hari tiga malam pakai Innova. Jauh sekali. Kurang lebih dikonversi ke kilometer 86 kilo. Kalau Madab yang lain, selain Madab Hanafi, Jumhur, dua hari perjalanan atau dua marhalah. Tapi dua hari perjalanannya dengan membawa bawaan. Dengan standar tunggangan konvensional, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kurang lebih kalau dikonversi ke kilo 88,7 kilometer. 88,7. Saya pernah ngeker pakai Google Map itu, kalau sampai genok itu belum boleh jamaah. Saya kalau pulang ke tempat mertua, akhirnya enggak bisa jamaah. Kalau start-nya dari selagi. Kalau start-nya dari kembang mungkin sudah masuk. Oke, monggo. Tiga hari itu, tiga hari itu satu jalur, atau tiga hari itu malam itu TP. P. TP atau hanya pergi? Hanya pergi. Hanya pergi. Hanya pergi. Maksudnya, Bribon? Kalau kita kan bicara soal jarak. Dari dulu jaraknya, kejarannya, barangkali pakai otak. Dari jamalan menempuh jarak dari 86 kilometer. Kalau tidak ini, kita lihat kendaraan dari kondisi. Cuma tempuh jarak dari 3 malam. Artinya itu 38-86 kilometer. Mungkin tidak. Maksudnya, kenapa standar yang diambil kilometernya bukan waktunya. Kalau para ulama gini, dulu standar ukuran itu kan memang menggunakan waktu. Untuk mengukur jarak, dulu itu menggunakan waktu. Karena barangkali memang ketika itu kilometer dan resmi tidak digunakan. di sana atau belum ada dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Jadi memang para ulama akhirnya menyimpulkan standarnya ya jarak ini tadi. Bukan waktunya. Tiga hari bukan? Bukan. Jadi, kalaupun mudah sekali, bahkan pakai pesawat, kalau lebih dari jarak, boleh. Kalau memang jadi, walaupun sekarang moda transportasi itu mudah, tapi ketika lewat batas ini, maka sudah mendapatkan rohsah untuk mengkosor. itu kemudian jarak di laut dan jarak di darat hitungannya sama. Tinggal nanti kalau di laut itu cara ngitungnya bagaimana dalam hal ini saya kurang menguasai. Barangkali di antara teman-teman ada yang menguasai dengan jarak di laut, nanti bisa sharing. Begitu. Ini kaitannya dengan jarak safar panjang. Kalau kurang dari ini, maka rohsahnya tidak berlaku. Kemudian jenis safar. Dari empat madhab, ada sedikit perbedaan yang ini sangat vital. Kalau madhab Hanafi mau safarnya untuk ketaatan, safarnya mubah, safarnya untuk maksiat, tetap dia dapat rohsah untuk kosor atau jamah. Tapi menurut madhab jumhur selain madhab Hanafi, kalau safarnya untuk bermaksiat, maka dia tidak dapat rohsah. Tidak boleh kosor, tidak boleh jamah. Safar, tapi untuk apel. Ngomojok berdua. Ini kan safar yang maksiat. Maka ini tidak dapat rohsah. Tidak mendapat keringanan untuk jamah. Jangan ngodolan, kencanan, berdua, lanang wedok, yuk, jamah, aku ingin bareng ngaji oleh jamah. Tidak seperti itu. Ini, kalau menurut jumhur ulama, safarnya harus safar yang mubah atau safar dalam ketaatan. Kemudian dihitung stat safar itu dari mana atau kapan. Ini yang kadang kita temui, kadang kita dapati itu ada orang pengen safar, masih di rumah, di masjid, kampungnya, di masjid, desanya, sudah jamah. Misalkan, sudah niat memang sebelum itu sudah niat. Aku mau pergi ke Jakarta, misalkan, pakai mobil. Ketika sholat duhur, bar sholat duhur langsung di jamah. Padahal dia belum keluar dari rumahnya, belum keluar dari desanya, belum keluar dari kampungnya. Kalau di kitab itu disebutkan stat safar itu dihitungnya ketika sudah melewati bangunan di tempat bermukim, ditinjau dari sudut pandang dari mana dia keluar. Maksudnya, kampungnya dia atau kota. Jadi, kalau misalkan Pak Nawi, kalau Pak Nawi terus betul nopo-nopo. ketika keluar dari kancilan baru boleh untuk mengambil rusor. Tidak sih, kemudian di masjid dekat rumah terus langsung kosor, langsung jamah. Tidak seperti itu. Posisi pulang maksudnya? Sebelum masuk kampung, sebelum masuk desa, sebelum masuk desa. kalau memang mau jamah atau kosor, dilakukan sebelum masuk perkampungan dia. Kemudian masa kosor. Nah, ini yang apa namanya tadi, berbedaan antara musafir mukim dengan mustahutin. Jadi, dikatakan musafir itu kalau perjalanannya menurut Madhab Hanafi kurang dari 15 hari atau dia bermukim di tempat tujuannya itu kurang dari 15 hari. Ketika dia lebih dari 15 hari, maka tidak berlaku rohsoh kosor. Misalkan kita ada tugas dinas keluar kota, agendanya di sana 20 hari. Berarti kan kita dari awal memang niatnya akan menetap di sana 20 hari. Artinya dalam Madhab Hanafi kita tidak dapat rohsoh, kosor, atau jamah. Kenapa? Karena kita statusnya bukan musafir. Tapi mukim. tapi mukim. Jadi jangan sampai ini kan aku dari Jeporo. Kan aku musafir. Enggak gitu. Kalau kita sudah bermukim di sana lebih dari 15 hari dalam Madhab Hanafi maka statusnya mukim bukan lagi musafir. Ini agak panjang 15 hari. Kalau jumur ulama maliki syafi'i hambali 4 hari. 4 hari. Kalau dalam Madhab Syafi'i dihitungnya dari sejak sholat maghrib. Misalkan Maghrib Senin berarti Senin Selasa Rabu Kamis sampai Maghrib hari Kamis. Kalau Madhab Hanbali dihitungnya 20 kali sholat. Dia sampai ke tempat tujuan itu misalkan sebelum duhur. Berarti dihitungnya dari sejak sholat duhur sampai 20 kali sholat. Ketika dia niat mukimnya lebih dari 20 kali sholat 21-22 kalau 20 sholat berarti 4 hari. 1 hari 5 sholat. Cuma memang startnya yang berbeda. Ini masa kosor. Jadi kalau kita sholat niatnya kita akan mukim di tempat tujuan 5 hari jangan jamaah. Karena tidak berlaku roh soh jamaah. Kemudian syarat-syaratnya kosor. Satu sholatnya panjang tadi sudah kita bahas sholatnya mubah tadi sudah kita bahas kalau menurut jumhur harus mubah kalau Hanafi mau mubah mau taat mau maksiat tetap dapat rusoh. Yang ketiga sudah melewati perkampungan dia bermukim. Kemudian yang berikutnya yang keempat memiliki tujuan safar yang spesifik. Jadi ketika dia safar itu memang ada tempat yang dituju. kalau kalau sekedar ayo anu mah metu yuk neng di pah pokoknya anggar metu sih betulan nah kalau dari awal seperti itu walaupun dia muter-muter sampai Bandung sampai Surabaya tidak dapat rusoh untuk jamah atau kosor. Harus ada memang tujuan yang dituju. Kemudian yang kelima merdeka dalam pandangan ini kaitannya dengan tujuan tujuan safar. Tidak melamelu sama suaminya dan sebagainya. Artinya memang secara pribadi dia juga punya tujuan. Secara pribadi dia punya tujuan tujuan safar. Kemudian yang berikutnya tidak bermakmum kepada orang yang mukim atau musafir yang sholatnya itmam. Kita pengen kosor. Tapi jadi makmum di belakang orang yang sholatnya normal. Itu tidak bisa. Ini imamnya normal 4 ya kita sholat 4. Jangan nyeleneh. Dia bis tahiyat awal ngadek kita salah. Itu salah. Itu tidak boleh. Pribun yang penting ketika sholat duhur sudah diniati jamak dan kosor. Jangan niatnya di tengah-tengah. kadang kan kita kan anggar melu gabung jamak terus ilingi pas rekati kita aku safar. Kalau sudah seperti itu tidak berlaku rusoh jamaknya. Tidak berlaku rusoh jamaknya. Nanti asarnya dikerjakan pada waktunya. Boleh dikosor tidak masalah. Tapi jamaknya tidak bisa. Jadi niat untuk jamak atau niat untuk kosor itu sudah dari sejak sholat pertama. kemudian yang berikutnya ini yang ketujuh niat kosor pada saat takbir otul ikhram menurut syafi'i dan hambali. Kalau dalam madhab maliki pada sholat yang pertama misalkan perjalanan safarnya tiga hari maka ketika di sholat yang pertama itu sudah niat untuk kosor maka sholat-sholat berikutnya tidak perlu niat kosor tinggal niat sholat fardu wajib niat sholat asar wajib kan gitu cuma niat kosornya sudah tidak perlu dalam madhab maliki ini hampir sama seperti ketika dalam pembahasan tentang kuasa dalam pembahasan tentang kuasa madhab maliki kan cukup di hari pertama bulan romantun itu jadi kalau hari pertama sudah niat pasal romantun nanti hari kedua dan seterusnya tidak perlu lagi untuk niat misalnya itu kalau madhab Hanafi lebih longgar lagi yang penting sudah ada niat shafar sebelum sholat maka sudah berlaku rohsah kosornya jadi artinya setiap sholat tidak perlu lagi meniatkan untuk kosor Hanafi enak kemudian yang berikut yang kedelapan ini khusus menurut madhab Hanafi syaratnya harus balik kalau belum balik maka tidak mendapatkan rohsah untuk kosor atau untuk jamah tapi kan lagi pula kalau orang itu belum balik kan belum wajib sholat kemudian yang terakhir shafar masih berlangsung hingga hingga sholat selesai hingga sholat selesai jadi pastikan ketika kita sholat kosor itu masih dalam perjalanan masih dalam perjalanan jangan sampai kita selesai sholat atau baru dapat berapa rekaat kemudian safarnya sudah beres ini juga khusus hanya dalam madhab syafi berikutnya musafir bermakmum pada mukim dan sebaliknya mukim bermakmum kepada musafir nah kaitannya dengan ini maka prinsip pertama yang harus kita pegang seperti yang beberapa waktu lalu pernah kita kaji kaitannya dengan imam makmum itu harus mengikuti imam makmum harus mengikuti imam prinsipnya seperti itu maka kalau musafirnya idmam jika menjadi makmum orang yang musafir idmam jika menjadi makmum orang yang sholatnya idmam ngikut imamnya kalau imamnya idmam ya makmumnya idmam kalau memang pengen kosor ya berarti kosor sendiri kosor sendiri dengan imam yang juga kosor berikutnya mukim sah menjadi makmum bagi musafir hanya saja menurut malikiyah hukumnya makruh kenapa karena antara mukim dan musafir ini kan niatnya berbeda yang satu mukim yang satu musafir hanya menurut madhab maliki madhab yang lain tidak masalah tidak masalah itu kalau kasusnya yang imam itu kosor makmumnya idmam maka ketika sudah dua rekaat imamnya salam makmumnya lanjut berdiri tidak masalah kalau imamnya yang imamnya yang kosor tidak masalah kalau makmumnya yang kosor yang masalah tidak boleh dan disunahkan ketika yang imam itu kosor dua rekaat selesai maka kemudian menyampaikan atim mu sholat akum sempurnakan sholat kalian kalau tidak dianggap tidak dianggap aneh atau malah merusak kehusuan tidak masalah untuk disampaikan kadang kan hal-hal seperti ini dalam kitab disunahkan oleh para ulama tapi karena kita sangat jarang mempraktekan akhirnya kan kemudian opong kan gitu seperti ngalirat nopong kadang seperti itu seperti adhan adhan ketika hujan deras angin itu kan disunahkan bagi mu'adhin untuk menyampaikan shollu fi buyutikum atau shollu fi riahalikum sholatlah di rumah kalian karena memang rohsoh bagi orang yang belum berangkat ke masjid ketika hujan deras angin dia tidak punya alat untuk melindungi dia dari angin dan air itu maka rohsoh bagi dia tidak berjamaah di masjid tidak berjamaah di masjid tapi kan hal seperti itu kan jarang sekali kita dapati primon oh yang antan pertama pak tidak biasa jadi memang memang seperti itu kadang ada beberapa teori yang secara fikir itu ada dan sholheh menurut para ulama cuma pada tataran aplikasi ya kita harus melihat dulu menimbang pada lingkungan lingkungan sekitar kemudian berikutnya penghalang kosor penghalang ini artinya yang membatalkan untuk kosor tadi yang pertama niat bermukim 15 hari kalau Hanafi 4 hari kalau Jumhur kemudian kembali ke tempat bermukim kalau sudah kembali ke tempat bermukim ya berarti sudah hilang rohsoh kosornya berikutnya kodok sholat dalam sholat atau hadur ini kalau misalkan kita bersafar kemudian ada salah satu sholat yang tidak kita kerjakan ketika sholat kodoknya bagaimana kan harusnya kalau kita kerjakan ketika sholat sholatnya cukup dua rekaat gitu karena kita dapat rusak kosor kodoknya nanti apakah dua rekaat atau empat rekaat kalau dalam hadab Hanafi dan Maliki maka ya kalau yang hilang itu pas shafar ya kodoknya dua paham ya karena yang tidak dikerjakan ketika shafar maka di kodoknya juga dua rekaat tapi kalau syafi'i dan hambali maka kalau di kodoknya ketika shafar kodoknya dua tapi kalau di kodoknya ketika tidak shafar maka kodoknya empat kodoknya empat kemudian berikutnya sholat sunnah saat shafar sholat sunnah saat shafar ada tiga pendapat yang pertama jumur ulama mengatakan disunahkan untuk sholat sunnah dalam shafar artinya ketika kita shafar itu sholat badiyah monggo sholat fitir juga tidak masalah kobliya subuh juga dikerjakan tapi kalau menurut Ibn Umar tidak disunahkan sholat sunnah kenapa karena berdasarkan hadis tadi beliau memberikan kesaksian membersamai Rasulullah Abu Bakar Umar dan Usman tidak pernah melihat mereka sholat lebih dari dua rekaat yang fardu itu kemudian ditengahi oleh shaykhul islam Ibn Temiyah boleh mau sholat sunnah ya monggo tidak sholat sunnah tidak masalah hanya saja memang yang sohe hadisnya sampai kepada kita Rasulullah itu tidak mengerjakan sunnah rohatif selain dua rekaat fajar dan sholat fitir artinya kobliyah subuh dua rekaat dan sholat fitir itu tetap selalu dikerjakan oleh Rasulullah bahkan ketika safar bahkan ketika safar dan kaitannya dengan sholat fitir ini memang para ulama bahkan ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat fitir secara sengaja maka kesaksiannya tidak diterima wah kita hari ini tidak diterima semua kemudian berikutnya tentang jama jama kaitannya dengan jama empat mandab terbagi menjadi dua mahanavi jama hanya berlaku pada salah satu manasek haji tidak berlaku dalam safar yang lain dalam mandab mahanavi jadi berlakunya hanya di hari arofah takdim duhur dan asar mungkin yang sudah berangkat haji tahu apa namanya prakteknya kita yang belum berangkat kita tahu teorinya dulu kita berdoa semoga segera diberikan kesempatan untuk berangkat ke Mekah Madinah untuk berhaji dan yang kedua malam hari raya setelah bubar dari arofah saat dimuzdalifah mentakhir antara maghrib dan sholat isya itu Hanafi kalau selain mata Hanafi boleh menyamak dalam safar antara sholat yang sejenis maghrib dengan isya duhur dengan asar artinya mereka yang mengambil Madinah Hanafi ketika melakukan perjalanan panjang hanya mengkosor tidak menjama hanya mengkosor rohsoh yang diambil hanya kosor karena mereka berpendapat bahwa jama itu hanya berlaku pada ini salah satu dari manasek haji itu tadi arofah dan musdalifah kemudian sebab boleh jama sebab boleh jama karena yang membolehkan jama hanya tiga disini dicantumkan hanya tiga kalau madab syafi'i hanya ada tiga sebab boleh menjama satu safar jadi sebab boleh jama itu safar bukan beratnya kenapa karena kalau standarnya itu berat nanti masing-masing orang beda sedangkan yang namanya sebab hukum itu kan harus sesuatu yang standarnya sama kalau safar ukurannya sama siapapun yang menempuh jarak itu yang mendapatkan lusun tapi kalau standarnya itu berat bisa jadi yang bagi satu orang itu perjalanan ke Aceh biasa aja enggak berat bisa jadi ada orang melakukan perjalanan ke kudus aja udah lempoh akhirnya kemudian wah aku prakuat wabut gitu enggak gunung jadi yang diambil memang ilahnya atau sebab boleh jama adalah safar yang kedua hujan hujan ini kalau dalam madhab syafi'i boleh maghrib dengan isya zuhur dengan asar kalau madhab maliki dan hambali hanya boleh maghrib dengan isya tidak boleh zuhur dengan asar kemudian hasi di arofa dan musdalifah dalam madhab maliki ditambahkan licin di tengah kegelapan setelah hujan kemudian tanah itu licin gelap disitu dibolehkan untuk menyama kemudian sakit itu juga boleh untuk menyama sholat dalam madhab maliki dalam madhab hambali lebih luas lagi boleh jama itu kalau perempuan menyusui saja boleh dalam madhab hambali sampai seperti itu kemudian tidak mampu untuk bersuci air yang sedikit misalkan atau sakit misalkan dan lain sebagainya istihadah perempuan yang istihadah boleh untuk menjama karena kalau perempuan istihadah kan setiap sebelum sholat kan harus bersuci harus dibersihkan dan dihukumi sama semisal dengan istihadah ini adalah orang yang beser ngentutan pipisan pokoknya filternya sudah rodok jeblong filternya sudah agak rusak biasanya orang-orang sepuh yang seperti ini beberapa kali kita dapati ada tetangga pondok ini sudah sepuh sholat duhur terakhir meh salam padahal jalan ke musholahnya sudah pakai tekan tunuk 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 hajat karena sibuk pun dalam adab hambali juga dibolehkan untuk menjama ini kalau kita ambil penak ambil penak hambali banyak kalau mau ambil mutmainnya kalau saya pribadi ambilnya matur syafi'i kemudian yang berikutnya sebelum terakhir syarat boleh jama' jama' takdim boleh orang itu jama' takdim syaratnya satu niat jama' di awal sholat takdim duhur asar maka niat jama'nya di awal sholat duhur maghrib dengan isya niat jama' takdimnya di awal sholat maghrib tertip harus tertip kalau takdim duhur dulu baru asar maghrib dulu baru isya' mualah itu bersambung tidak ada jeda yang panjang sholat maghrib wis bar zikir suwi sholat sunah atau bar ngopi bahkan baru keringan kan aku safar teratak jama' itu tidak boleh harus bersambung biasanya kalau seperti itu kasusnya berarti sebelumnya belum niat dan yang keempat safar atau udhur masih berlangsung hingga takbiratul ikhram sholat yang kedua waktu sholat pertama masih ada hingga masuk sholat kedua takdim itu kan kalau udhur asar berarti sholat udhur dan asar dikerjakan di waktu luhur maghrib isya' berarti sholat maghrib dan isya' dikerjakan di waktu maghrib jadi waktu sholat yang pertama itu masih kemudian yang keenam ini khusus dari mandir syafi'i dugaan kuat sholat yang pertama sah ini kasusnya kalau jamaknya di hari jumat setelah jumatan boleh gak menjamak dengan sholat asar boleh yang penting dia yakin bahwa jumatannya itu sah kenapa seperti itu karena dalam mandir syafi'i kalau jumatan itu berbarengan dengan jumatan lain di tempat yang sama jumatannya kan gak sah dalam mandir syafi'i kan seperti itu makanya memang catannya disini khusus menurut mandir syafi'i itu kalau takdim kalau takhir satu niat takhir di waktu sholat yang pertama harus diniati takhir ketika waktu sholat pertama pengen takhir duhur dan asar niat takhirnya dilakukan ketika masih sholat masih waktu sholat duhur tidak boleh sudah masuk waktu asar tak takhir wailah tidak bisa maghrib isa niat takhirnya ketika masih waktu maghrib tidak boleh sudah masuk isa baru tak takhir wailah tidak bisa makanya kalau kita sedang perjalanan itu dirembuk saja di mobil kan enak di takhir apa di takdim kalau yuk di takhir berarti kan semuanya sudah niat untuk takhir kan gitu kan kadang kita ngerti kan sudah berlalu lama ada nisya takhir wailah niat takhirnya ketika sudah masuk waktu nisya yang kedua safar atau udhur masih ada hingga selesai sholat kedua atau mulai mulai sholat yang kedua ini apa namanya kaitannya dengan tadi itu batas safarnya tadi itu yang ketiga tertib menurut mandab hambali kalau mandab syafi enggak harus tertib kalau takhir boleh isyak dulu baru maghrib boleh asar dulu baru duhur maka kalau kita mau takhir misalkan sholat asarnya bareng dengan jamaah setelah sholat asar terus sholat duhur enggak masalah yang penting apa namanya kita yakin tidak menimbulkan fitnah kalau menimbulkan fitnah ya mending misah dari jamaah aja kalau bareng dengan jamaah kan nanti saya ini baru sholat asar sholat meneh sholat apa karena kan setelah sholat asar tidak ada lagi sholat sampai maghrib kan tidak ada lagi sholat sampai maghrib yang paling akhir sunnah-sunnah safar kalau kita mau bersafar maka sunnah-sunnahnya sebelum berangkat safar kita sholat dua rekaat sunnah safar di rumah rekaat pertama membaca al-fateh dan al-kafirun rekaat kedua membaca al-fateh dan al-ikhlas kemudian membaca ayat kursi surat kurayish kemudian al-ikhlas dan mu'awidzatain kul kul a'udhu birobin falak kul a'udhu birobin nas kemudian berdoa doa-doanya ini karena panjang tidak saya cantumkan di slide masing-masing monggo pegang hp-nya buka facebook lihat facebook saya sudah saya post di status saya tadi pagi doa ketika masih di rumah ketika keluar rumah ketika naik kendaraan ketika perjalanan balik pulang ketika masuk lagi ke perkampungan kita sudah saya cantumkan di facebook saya silahkan teman-teman dibuka kalau apa namanya dilihat dibaca masing-masing doa-doa safar naik kendaraan subhanallah dan seterusnya keluar rumah dan lain sebagainya begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ada salah kata salah tindak tanduk mohon maaf yang sebesar-besarnya berikutnya langsung dibandu langsung monggo kalau orang itu sudah kosor ya sudah dihitung ada ada itu mengerjakan kewajiban tepat pada waktunya dan sudah menggugurkan kewajiban kalau orang itu kosor berarti sudah ada sudah tidak ada lagi tanggungan buat dia untuk iadah mengulang lagi sholatnya yang dimaksud tadi itu ada kondok ketika kita safar kemudian syarat-syarat tadi tidak terpenuhi artinya kan kita meninggalkan sholat katakanlah tadi misalkan sudah masuk isyak baru niat takhir kan tidak boleh karena syaratnya harus niat ketika masih waktu maghrib artinya karena syarat tidak terpenuhi kita bisanya mengerjakan sholat isyak maghribnya statusnya kondok jadi kalau sudah sudah kosor sudah jama sudah dihitung ada tidak perlu lagi untuk kondok tapi kalau ada sholat yang kita tinggalkan ketika safar maka itulah yang disebut dengan fawat hilang sholatnya tidak kita kerjakan kewajibannya harus dikondok itu tadi sholat jenazah sholat jenazah boleh sholat ahiyatul masjid boleh boleh jadi saya potong sholat yang dimakruhkan untuk dikerjakan setelah kita sholat asar adalah sholat yang apa namanya sholat sunah mutlak sholat sunah mutlak kalau sholat sunah ruatib memang tidak ada badia asar tapi kalau sholat-sholat yang sebabnya dulu baru sholat itu tidak masalah seperti sholat jenazah kan sebabnya dulu ada orang meninggal dulu baru kita sholat tahiyatul masjid juga kan sama sebabnya dulu baru sholat masuk masjid dulu baru baru sholat masuk sholat lagi melupu masjid gerhana juga kalau gerhana berbarengan berbarengan juga sama boleh tidak masalah buatan makro ini sebab dulu baru-baru kemudian sholatnya kalau sholat sunahnya itu sebab dulu baru sholatnya maka boleh tidak masalah tidak makro kalau rekreasi dulu jama' sebabnya soal berangkat itu cowok cewek kaitan lebih sholter ya pada asalnya hukum rekreasi itu kan yang mubah yang penting tidak tidak murni ingin ikhtilat tidak murni ingin mojok dan yang sebagai kalau rekreasi itu dalam arti dengan keluarga kalau dengan keluarga bahkan tujuan kita untuk membahagiakan keluarga kan insyaallah malah nilainya ibadah kalau rekreasi sekedar ingin refresh dan kita tidak menyengaja ada unsur ikhtilat disitu insyaallah mubah tapi kalau kita niatnya rekreasi itu ikhtilat biar bentuk judul dan sebagainya itu dah lain lagi ya Allah sepaham saya seperti itu kalau mau simpel ambil matubahanafi tapi amannya ambil matubah jumur karena yang namanya rohso itu hediah dari Allah keringanan-keringanan itu hediah dari Allah dan masa hediah dari Allah diberikan kepada orang yang duraka kepada Allah makanya jumur ulama rohso itu hediah dari Allah tidak kita kasih kepada orang yang bermaksian kepada kepada Allah termasuk kaitannya kalau safar ini kan ada rohso untuk berbuka puasa itu kalau safarnya safar masyad juga tidak dapat tidak dapat rohso untuk berbuka puasa omgak alam omgak kalau ada lagi yang kami tahu yang kami pelajari dan beberapa waktu lalu juga Alhamdulillah baru dapat keterangan dari Syekh Labib kami ikut daurah salah satu kitab matan syafi'i di Bekasi sama Syekh Labib itu kaitannya dengan orang yang meninggalkan sholat kalau dia meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja dan dengan sengaja dan ada unsur memang meremehkan maka dia wajib kodok dia wajib kodok dan kodoknya harus segera harus segera artinya misalkan dia sengaja meninggalkan sholat duhur maka ketika itu juga dia harus segera untuk mengkodok sholat duhur dia meninggalkan sholat duhur dengan sengaja tadi itu dah dosa sebagai hukuman bagi dia selain dia mendapatkan dosa dia juga masih berkewajiban untuk mengulang atau mengkodok sholat yang dia tinggalkan mengulang sholat yang dia tinggalkan tapi kalau dia tidak mengerjakan sholatnya itu bukan karena sengaja katakanlah misalkan ketiduran orang ketiduran itu kan tidak sengaja sebelum duhur kerja capek berkerja bakti menggahki kenteng jam setengah rolas ber DWE kenapa dekem warat keturun tangi-tangi jam lima sore berarti kan dia kelewat sholat duhur maka sholat duhurnya wajib dia kodok tapi kalau dia meninggalkan sholat duhurnya tadi kan tidak disengaja maka kodoknya anda harus segera nanti malam tidak masalah yang segera harus dia kerjakan ketika dia bangun jam lima adalah sholat asar kalau mengkodok untuk diri sendiri itu memang ada itu memang ada yang belum pernah saya dapati justru malah mengkodokkan untuk orang lain ada sebagian kecil madhab ulama madhab syafi'i yang mengatakan bisa mengkodokkan sholat orang lain ketika dia sudah meninggal dunia ini kan beberapa yang apa namanya kita lihat fenomena di masyarakat itu kan ketika orang tua sakit meninggal dunia kemudian dihitung dulu meninggalkan sholat berapa tapi pada prinsipnya prinsip awalnya adalah yang namanya sholat itu fardu'ain tidak bisa diwakili oleh orang lain tidak bisa diwakili oleh orang lain Allah alam kalau misalnya saya berpertiah dan sudah saya niat saya pohon selama berpertiah itu saya tidak sholat memang seharap nanti saya meniatkan untuk sholat itu mutenang jelas mutenang karena dengan sengaja berniat meninggalkan sholat kalau dengan sengaja meninggalkan sholat dengan asan kotak kodok kodok iya dia keliru dia salah sudah satu hari satu malam saya mau bapak nanti kalau dia mengatakan boleh ya jelas salah yang seperti itu tidak boleh jelas dia yang saya temui enggak ada karena rasulullah mengkodok sholat kan yang sepanjang yang kita tahu sekali ketika beliau ketiduran itu dengan para sahabat itu bangun sudah kelewat subuh kalau saya tidak salah ingat akhirnya kemudian mengkodok sholat subuh itu pun kodoknya beliau kan karena ketiduran itu tadi tidak ada istilah kemudian was rapapa angkut dikodok rapapa angkut dikodok itu salah yang namanya sholat itu dikerjakan sesuai atau tepat pada waktunya tepat pada waktunya itu kalau kita tinjau dari kajian fikih tidak harus di awal tetapi harus pada waktunya tidak terus rapapalah angkut wai kodok shisan bandimolah sholat enggak bisa enggak bisa yang seperti itu tidak boleh dan kalau dia mengerjakan seperti itu dengan niat atau ada unsur meremehkan untuk meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan kalau dalam kitab Al-Kabair masuk kategori dosa besar masuk kategori dosa besar Allah Alam mungkin dari teman-teman cabang kalau ada kalau enggak ada yang enggak ada enggak ada yang resen kalau ada yang 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 men jadi untuk rumah sahabat Maksudnya itu sampai kampung halaman atau rumah kita? Kampung halaman. Kampung halaman. Iya, kampung halaman. Saya di Pulau Bayar, terus bernyata kosong zaman pagi misalnya. Ternyata setelah pagi sudah sampai di Jepara. Itu masih berlaku atau dengan ini? Belum kenal rumah jauh itu masih di Jepara, kejalanan Jepara. Berarti sudah 7. Itu memang yang tidak disebutkan dalam kitab. Tadi saya juga ini, batasan kampung halaman ini, desa, kecamatan, kabupaten, kan gitu. Ya Allah alam, itu nanti kita kembalikan mawan. Maksudnya kita lebih mutmainnya itu. Karena dalam kitab itu memang baladihi, kalau baladihi terjemahnya terlaknya negara malah. Allah alam. Allah alam. Sambon. Kemudian waktu sholat sahabat, buah-buah, setelah bulan dari sahabat. Itu dulu waktu itu kan, nanti kalau bulan dari sana sampai rumah, belum masuk rumah, dimasib. Itu juga berlaku sahabat-sahabat biasa. Berlaku sahabat-sahabat biasa. Kalau yang kita tahu dari hadis-hadis, dari kitab, Rasulullah sholatnya di masjid. Rasulullah sholatnya di masjid. Sepulang dari sahabat, singgah dulu ke masjid. Ya kalau kita kembalikan ke jarak, rumahnya Rasulullah juga dekat sih dengan Masjid Nabawi. Tapi memang yang dipraktekan oleh Rasulullah sholatnya di masjid. Sholatnya di masjid. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya akan sering melakukan sholat. Sholat 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 sholat. Untuk menggantikan koblihasar. Boleh apa ya, Pak? Maksudnya mengkondok sholat koblihasar? Karena seringnya melakukan sholat biasanya itu melakukan sholat koblihasar. Berarti kan mengkondok sholat koblihasar, pertanyaannya. Kalau yang pernah saya baca, yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengkondok sholat malam. Itu ada. Di kitab kita juga disebutkan. Mengkondok koblihasar, itu juga ada. Allah alam apakah bisa dikiaskan juga dengan sholat koblihasar atau tidak? Yang pasti untuk riwayat-riwayat yang ada. Seperti itu keterangannya. Allah alam. Terima kasih, Pak. Ada mahasiswa Jepara kuliah di Jogja. Dia kos di sana. Ketika habis pulang kampung, sampai sana, niatnya mukim apa masih boleh jamaah atau kosor selama tiga hari? Mahasiswanya asli Jepara, dia kuliah di Jogja. Ketika dia perjalanan dari Jepara ke Jogja, sebelum tiba di Jogja, status dia musafir. Karena sedang dalam perjalanan. Tapi ketika dia sudah bermukim di Jogja, lebih dari empat hari, maka statusnya mukim. Apalagi kalau mahasiswa kan ngosok mukimnya kurang dari empat hari. Mesti kan lebih dari empat hari. Maka ketika selama dia di Jogja, dia tidak mendapatkan rosoh untuk jamaah atau untuk kosor. Karena status dia di Jogja adalah mukim. Itulah bedanya dengan orang mustautin. Ketika dia di Jepara, dia mustautin. Kenapa? Rumahnya di Jepara. Tapi ketika dia di Jogja, dia mukim. Mukim di Jogja. Tapi bakal kembali ke rumahnya di Jepara. Begitu. Wallahualam. Enggak. Masih ada lagi? Pak mau tanya, Pak. Enggak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya mengenai sekarang berita-berita di media sosial yang banyak sekali. Seperti ada Joko Kendil. Joko Kendil itu, Pak. yang selalu berpindah-pindah tempat. Itu ada itu di media sosial. Jadi, orang itu saya sering melihat itu kok keluar masuk masjid juga. kan beliau itu kan, beliau itu kan enggak tahu ya dari mana dan rumahnya di mana, seperti apa. Nah, kalau mungkin teman-teman mau melakukan hal seperti itu, nanti shalatnya itu seperti apa, Ustadz. Untuk Joko Kendilnya, saya kurang tahu ya, karena saya belum lihat malah untuk Joko Kendilnya. Tapi sepertinya kalau dari yang Antum sampaikan, kesimpulan saya Joko Kendil ini kayaknya backpacker ya. Ya, seperti penjelajah gitu loh. Kalau backpacker kan, penjelajah kemana, kemana, kemana gitu kan. Nah, dikembalikan ke itu tadi aja. Kalau dia melakukan perjalanan backpacker itu punya satu tujuan yang dia tuju, maka dia bisa dapat jatah ruksoh itu tadi, jamak dan atau kosor. Tapi kalau dia memang enggak punya tujuan, pokoknya lungo, pokoknya ngetut ke kemana kaki melangkah, ada truk ya nyegat, ada brondol nyegat ya berarti tidak berlaku, ruksoh itu tadi, jamak dan atau kosornya. Allahuakbar. Terima kasih Ustadz. Oke, sami-sami. Kalau jamaah tablet kan malah dia jelas mukimnya kan beberapa hari. Jauhlah itu kan ada yang satu pekan, ada yang satu bulan, dua bulan. Mukim. Oke, itmam. Enggak, kalau masih ada. Tenentan, kalau enggak ada saya cukupkan mungkin di sini ada salah kata, salah tindak tanduk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji pagi menjelang siang ini bermanfaat untuk kita semuanya menjadi ilmu yang nanti suatu saat ketika kita mengalami bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Karena sekali lagi, apalah guna dari ilmu kalau tidak untuk kita amalkan. Begitu saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa dijalankan ketika kita berada di situasi tersebut. Baik, sejati sudah diadakan tanya-jawab dan itu juga menjadi ilmu buat kita sekalian. Dan akhir dari perjumpaan siang hari ini, maailah kita tutup dengan bacaan doa akhir majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.